...yang bisa terbuka dan dua last pick, dua pilihan terakhir. Parah ini bisa jadi lapu-lapu sih buat Edward kayaknya. Edward lapu-lapu boleh kalau enggak Benedetta. Entah mengapa? Gue lihat ini akan ada dipotong, atlasnya dibikin tidak bisa menginitiate. Ya atau sekalian aja bahwa hero seperti Fredrin yang sekarang pun masih terbuka. Karena kita tahu sendiri power dari Fredrin itu dia bisa sedikit memberikan tekanan dari early game. Dan Kanita yang akan diamankan sepertinya Kanita Jungler. Oh Kanita Jungler? Kemungkinan besar. Gue Kaja Jungler, Oh My Venus akan bermain Kadita menurut gue. Dan ini dia Benedetta, ini salah satu hero yang bisa membuat jembatan antara atlas dengan kawan-kawannya. Ketika ada Light of Unable di depan, mindset dari player itu akan mundur. Dan atlasnya tidak akan berguna. Jadi setelah langsung mengantar bukan atlasnya untuk tidak bisa mengangkat. Tapi gimana caranya ketika atlas mengangkat, itu adalah hal yang sia-sia. Ya karena kalau misalnya enggak ada backup-an damage dari teman-teman Incendio itu bakal percuma. Fatal Incendio dibuka. Dan ini dia untuk last pick-nya. Menurut gue disini butuh satu hero stopper lagi dari Incendio Supremacy seperti Ruby salah satu contohnya. Junglernya. Tapi masalahnya mereka butuh jungler dan butuh damage juga. Kemungkinan besar Gwenevere yang punya stun juga. Jadi sama-sama adu imun untuk adu retribution-nya. Karena kita tahu sendiri, Violet Requiem dia punya efek yang dimana nantinya bisa memberikan efek imun anti-CC. Dan pencet retribution-nya pun masih bisa digunakan. Sama halnya seperti Kadita, ketika dia menggunakan wrong wave, dia pun bisa mengkombokan dengan retribution-nya. Jadi ini bakal jadi adu kontes retribution yang menarik. Oke. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk redeem code-nya. Ya kan? Ini langsung aja welcome to M4 redeem code. Ini pembukaan dan masih banyak lagi. Ketika nanti kita menyentuh angka 1 juta views, itu kita akan juga kasih redeem code. Yang lebih banyak. Yang lebih banyak. Yang lebih menarik juga. Lebih menarik, Dusty. Tentunya ini dia sudah tidak sabar untuk melakukan match yang pertama. Blacklist International vs Incendio Supremacy. Namin. Yes. Dari drafik yang sudah terlihat. Ini bakal jadi cukup sulit sebenarnya dengan potensial-potensial yang ada yang udah kita bahas juga sedari tadi. Blacklist memegang kendali yang cukup kuat, tapi aku cukup worry dengan karinya. Karena butuh waktu yang cukup lama. Oke, tapi perlama-lama ini dia. Welcome to M4 World Championship match yang pertama. Blacklist International vs Incendio Supremacy. Oke, akan langsung kita saksikan seperti apa gamenya kali ini. Match pertama ya dari M4 World Championship. Dimana dari kedua player juga langsung mengambil posisinya masing-masing. Khususnya untuk kedua jungler di posisi yang berbeda. Tapi kali ini ada fleksibel pick juga. Valentina yang akan menjadi jungler. Iya, iya. Dan bahkan dari awal ini dia permainan super agresif dari Apex P7 yang memang dia selalu melakukan invasi ke arah jungle. Oke, tapi kita melihat gimana para pemain dari tim Blacklist International mereka agak cukup terpisah di early game. Memang itu tidak terlalu kuat. Tidak terlalu mendominasi ketimbang di adanya posisi Dyson Lunos di arah midline-nya. Hmm, oke kita masih melihat juga bagaimana dari seorang All My Venus yang bakal coba untuk memberikan sedikit backup-an. Sembari kaditanya juga tadi terpaksa untuk melakukan recall terlebih dahulu kembali dengan HP yang lebih baik. Tapi masalahnya kali ini, udah ada beberapa pressure yang terbuka dari Incendio. Oke, tidak ada felt requiem yang bisa dikeluarkan kali ini. Masih menunggu karabulang. Tapi lihat Wais masih bisa berhasil mendapatkan satu. Wais sudah level 4. Akan coba di follow-up bersama dengan Fatal Link ya. Terpakat kali di follow-up terseorang yang mendapatkan First Blood atas Incendio Supermasy. Wow, bisa dibilang itu adalah satu inisiasi yang cukup cepat ya. Dengan satu Fatal Link yang langsung diambil, dia langsung bisa mendapatkan First Blood by Infinix. Ya, First Blood by Infinix yang didapatkan dengan haji dan bermodalkan dengan Petriva yang dia gunakan. Karena kita tahu sendiri, dengan dua level saja Kadita sudah bisa melakukan rotasi. Kita tahu bahwa Kadita memiliki Breath of the Ocean. Itu ada efek stun dipadukan lagi dengan Fatal Link. Curian dari IMU yang ini memberikan efek bagi Wais agar dia bisa melakukan sebuah setup di early game untuk Blacklist International. Alright, posisi dia adalah bottom lane. Oh, heb bermain dengan cukup sabar. Apalagi yang cukup berbahaya adalah ketika lu pakai hero yang musuhnya punya power. Dan ini dia. Terutama game by UBS Gold, kita telah melihat akan dari tim Blacklist International yang sudah memegang kendali. Dan cukup menyulitkan Alien. Kalau dia masuk lebih dalam, apalagi dengan Blacklist International, itu tandanya dia akan memancing keributan. Dan atau slain by UBS Gold, Fixed Valid, no dapat didapatkan oleh game Blacklist International. Iya, Fixed Valid, no debat. Karena emang sudah tadi Blacklist ini sudah mulai setup ya. Mereka coba untuk kasih pressure terlebih dahulu ke arah exp lane-nya. Supaya nggak bisa adanya kontes yang dilakukan. Dan kali ini mereka sudah bisa grouping di area mid lane. Nah, ini dia enak kayak OHEP dengan adanya buff enemy grid seorang kari. Dia bisa rotasi, dia bisa berjalan dengan cepat. Karena kita cooldown-in sangat cepat, Profesor. Tapi sedangkan di arah top lane, maka coba dipaksa begitu saja. Alien, lihat. Terlalu terburu-buru menggunakan satu buah defense judgment yang tidak bisa berhasil menimbulkan satu buah impact. Point kill di arah top lane untuk Blast Ladies International. Ya, kita tahu juga untuk Oh My Venus, dia membutuhkan sekali yang namanya defense judgment untuk melakukan sebuah gang. Makanya di sini follow-up damage sangat diperlukan sekali dari Blacklist International. Apalagi ketika melihat Haji, dia udah level 4. Dia nggak bakal terlalu banyak untuk farming. Dia ingin melakukan ganking. Ini sempat tadi kita lihat, OHEP-nya datang ke area mid lane hanya untuk melakukan farming. Karena kita tahu OHEP butuh banget item seperti Corrosion Strike juga yang sekarang sedang di buff-buff-nya. Dan itu yang mungkin dicari oleh teman-teman dari Blacklist International. Bermain berempat dengan damage yang cukup sehingga nantinya OHEP bisa mendapatkan space farming seperti dua lane yang selalu dilakukan sejak tadi di menit yang kedua. Tapi di arah top lane, sebentar lagi akan ada Gigi. Tapi Haji berhasil menghindari pergerakan dari seorang Tienzi. Tienzi nggak akan melakukan GG. Sedangkan Alien akan menjadi poin tambah di arah top lane. Karena older billions yang damage-nya cukup membuat seorang alien kali ini. Tidak bisa berbuat banyak, Profesor. Di bual dari bottom lane. Oh, tidak. Combo rough wave, Dave, Jasmine Haji bersama OhMyVenus mendapatkan 2 poin kill. Dibandingkan keadaannya, OhMyVenus bakal ditumpangkan di arah sungai. Dan Haji tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia nggak punya peti defy, dia nggak punya rough wave, dia nggak bisa cover. Tapi at least mereka menghilangkan satu bahwa OhMyVenus. Sedangkan dia toko win. Tienzi kali ini tidak berhasil mundur ke depan. Belakang Tienzi mundur ke arah belakang dengan satu buah. Pelik takut protok 100 IQ dimiliki dari seorang wise untuk defensif, Nevin. Iya, kali ini memutuskan untuk melakukan gerakan defensif terlebih dahulu. Memang at-ward-nya harus hilang di area top lane. Karena memang kalahan dari segi kuantitasnya membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. But it's okay, kali ini kita bakal melihat ke arah turtle-nya terlebih dahulu. Apakah bakal menjadi prioritas? Atau dari blacklist internasional bakal menuju ke area bottom lane aja. Amanin terlebih dahulu untuk outer turret-nya. Kalau menurut aku pribadi, ini kayaknya mereka lebih memilih untuk melakukan dapetin satu buah turtle. Karena lihat kombo kembali haji tidak bisa dibendung dengan turtle yang mereka akan amankan. Setidaknya akan ada satu buah keutamaan. Terus ada Sunshine Retribution. Kalian dapatkan oleh seorang wise yang sangat baik dapat batalik. Edward memfotongkan oleh topo-nya pulau dan bahkan membalikkan kembali keadaan yang miliki dari tim blacklist internasional. Alien harus bertukar satu untuk satu. Sedangkan masih ada satu buah rosa yang bernyanyi di arah top lane dan berhasil mendapatkan satu buah poin kill. Dan wise, where are you going? Tidak akan dilepaskan pandangan oleh seorang haji. Sama sekali Profesor KB. Haji ini bagaikan sosok sesuara yang bisa menggantikan Venus secara instan. Iya, ketika kita ngomongin soal bagaimana hiding in the bush yang berhasil dilakukan oleh seorang haji. Dia mendapatkan sebuah poin kill yang mahal. Dari Sunshine. Yang kita tahu sendiri ini adalah Marchman Goldlaner yang begitu penting untuk mid to the late game. Permasalahan kedua adalah ketika Oh My Venus benar-benar mentargetkan Divine Judgement-nya untuk TNZ. Karena kita tahu sendiri di sini, retribution sangat dibutuhkan sekali. Bagi sosok Gwinevere, di dalam sebuah setup pertikaian untuk memperbutkan Turtle. Oh My Venus bahkan langsung mendapatkan Oracle. Salah satu item yang sangat membantu sekali dengan perubahan dari skill kajah yang akan menimbulkan regen yang lebih tinggi nantinya. Oke, dari segi yang belum juga dari Oh My Venus, dia lebih memilih dengan regen hybrid ya. Dia ingin bermain dengan rotasi dan dia tanpa pulang secara tidak langsung nih. Tapi di ato plane sana, haji udah siap berada di arah rumput-rumput melakukannya setelah ketika alien terpancing dengan pergerakan dari Benedetta Edward Nevin. Iya, udah cukup padat nampaknya pressure sering banget diberikan di area to plane. Tapi sejauh ini juga mereka untuk incendio terutama. Mereka masih coba untuk fokus di area midline-nya juga, supaya outer threat-nya gak ditumbangkan lagi dengan satu outer threat yang udah harus diruntuhkan di bagian bawah alien. Bisa dibilang dalam kondisi yang sangat tertekan dari tadi. Dan dua item ROM ya, haji sama Oh My Venus benar-benar bikin dua item ROM di waktu yang bersamaan. Biar OHEP-nya bisa farming di dua tempat yang berbeda. Oh My Venus terambil di arah sungai. Wise telah memberikan sedikit informasi, tapi dia dengan darkening-nya kali ini. Dia mengambil ultimate dari seorang rosa, tapi darkening-nya bukan order bilis dan bakal langsung ada alat cover block. Menisih pergerakan dari seorang lulus, tapi ternyatanya agak cukup sia-sia. Rafa Witt tidak berhasil dan bahkan fastling-nya di follow-up oleh seorang TNZ dan tidak berhasil mendapatkan impik yang tinggi. Kan order bilis dari Wise lagi-lagi berhasil menyelamatkan dirinya. Bitwall dari midline, para pemain dari tim X-Fedio berhasil mendapatkan double kill fansign. Memberikan warna cerah, angin surya di arah midline. Ini emang high risk-high return banget, tapi bisa dibilang pergerakan dari blacklist internasional ketika mereka tertangkap dengan fataling-nya. Insendio langsung bisa dapetin semua momentum-nya. Bahkan kali ini mereka langsung menuju ke arah turtle terlebih dahulu mencoba mengamankan. Dengar attribution yang dikeluarkan oleh TNZ, bahkan gak dikeluarkan ya, turtle slain by UBS Go. Ya, setup yang sebenarnya sangat indah dilakukan oleh Insendio Supremasi dikarenakan. Mereka memiliki posisi dan menangkap dua pemain yang cukup penting untuk mengganggu backliner dari Insendio Supremasi. Ketika dibalikan dengan fataling dan ternyata rosa plus sunshine dalam keadaan yang sangat prima untuk memberikan dealing damage. Mereka tidak tersentuh dan malah teman-teman dari blacklist yang kocar kacir. Sebelah kirinya tadi kalau misalkan teman-teman lihat, alien itu memporak-porandakan sebuah skema teamfight. Agar Wise dan juga bisa dibilang Oheb, ini terpisah. Karena kalau Oheb sama Wise-nya berbarengan, bersampingan. Ada cover dan itu akan sangat mengganggu sekali bagaimana skema teamfight untuk Insendio Supremasi sendiri. Yang cukup disayangkan adalah ketika dari seorang Edward ini benar-benar fokus menuju ke seorang rosa tadinya. Kenapa? Karena mungkin di skala kuliah dengan adanya masih satu buah order billion membuat seorang rosa bertahan hidup dengan Edward. Yang tidak memiliki source skill apapun. Sedangkan kalau kita tahu Edward ini adalah salah satu orang yang bisa membuat atau memporak-porandakan backline dari Insendio. Dan dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa mengapa-ngapain, dia tidak bisa menyelamatkan Omohem Venus, dia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Dan akhirnya teamfight yang tadi dimana kamu ada tim Insendio dan bahkan plus Tartal-nya. Iya, plus Tartal-nya itu jadi satu ketimbangan yang cukup besar yang tadinya mungkin dari Blacklist sudah cukup senjang. Kali ini makin dipertipis lagi. Dan kalau kita lihat juga di area top lane-nya, sudah ada pergerakan dari para pemain Insendio menuju ke arah Outer Tourette. Saya tumpahkan memang, dan tidak ada pergerakan lebih lanjut juga dari Oheb memutuskan untuk menunggu saja. Karena dia tahu, di sisi lain akan ada pertukaran yang dilakukan juga. Oke, dengan sedikit gerobotan terhadap Tourette, karena itu yang bisa dilakukan dari tim Blacklist International. Dan langsung ada satu buah vision yang terbuka. Dua orang terlihat. Tapi Omohem Venus, kali ini masih coba untuk mendapatkan satu Oheb. Terlihat jelas sebagai salah satu mangsa yang enak oleh seorang. Dari Apex 47, tapi dia nggak mau terlalu terburu-buru. Karena Blacklist International selalu punya backing up di arah belakang ya, Profesor. Ya, back up lane yang terlalu banyak dan juga udah mulai muncul nih. Lord Camp by UBS Gold yang mungkin sudah bisa dilakukan set up-nya oleh kedua belah tim. Apalagi YC yang berada di level yang ke-13. Tiga level benar-benar jauh di atas dari seorang TNZ. Alien masuk ke arah belakang, tapi ternyata dia turun lagi. Dia udah kabur. Apa yang dia lakukan? Harusnya dia bisa mundur ke arah belakang. Dia bisa menyelamakan dirinya. Yang udah berubah menjadi Black Dagger Transform. Tapi dia malah memilih untuk turun lagi ke daratan. Dan ini akan menjadi keuntungan untuk Blacklist International. Untuk mendapatkan satu buang Lord. Yang terbuka dengan sangat bebas. Apex 47. Salah satu winning condition yang mereka miliki di depan sana. Tapi Sunshine, apakah mampu melakukan following up? Karena ada TNZ yang terlalu jauh dari Lord kali ini. Ini bakal cukup susah untuk Insendio melakukan perebutan. Karena gak ada alien disana. Itu kan beberapa waktu lagi untuk kalian bisa kembali ke area Lordnya. Dan bakal menjadi keuntungan besar buat Blacklist International. Dimana kali ini setengah HP dari Lordnya udah mulai terlihat disana. Apex bakal menjadi target utama. Wow, ini bener-bener satu dominasi yang akan coba diberikan oleh Blacklist International. Satu momen ketika didapetin alien. Itu langsung mereka susul juga dengan mendapatkan Lordnya. Dan di momen Lordnya juga itu bakalan jadi hal yang sulit. Buat Insendio ngebalikin keadaannya lagi. Iya, dan sebuah mispersepsi tadi ya. Ketika TNZ-nya melakukan sebuah special migration. Tapi tidak tepat sasaran. Dan walaupun sudah di follow up dengan sebuah Grenades. Yang begitu mematikan dari Beatrix. Walaupun tadi Rage-nya keluar. Kita bisa lihat bagaimana TNZ yang mungkin sedikit mispersepsi. Karena walaupun terkena damage dari Bennett Rage. Namun itu tidak maksimal. Padahal teman-teman dari Insendio Super masih bisa mendapatkan 2 poin terlebih dahulu. Dan mengembalikan keadaan atau menabrak kembali Lordnya. Dalam keadaan tersebut. Karena mereka menang sebuah set up-nya. Follow up-nya tapi tidak 100%. Disini bilang 80%. Kalau set up-nya bagus banget tapi TNZ sama Blacklist. Dia langsung buka. Dia nggak peduli apa yang terjadi. Yang penting sekidanya. Electro Final Blow. Electro Final Blow-nya itu. Membuka jalan itu. Mengamankan pijakan yang akan dipijak oleh Blacklist International. Iya, dan membuat Rosa jadi tidak bisa join teamfight. Karena kita pasti reflecternya pun sudah digunakan. Untuk saat ini dia lebih mementingkan untuk escape skill. Ketimbang memberikan dealing damage tapi beresiko. Tapi lihat cara bottom line Lord akan dilepaskan begitu saja. Masih ada 1 poin pasif dari best to rate. Mundur ke arah belakang. Tidak mau telah terburu-buru. Masih memiliki super minion yang bergerak menuju ke arah best to rate dari tim Insendio Supremacy. Yang harus diperhatikan dari Insendio Supremacy adalah gimana caranya. Mereka tidak terfokuskan dengan ada 1 poin fataling. Entah mengapa aku melihat roksa ini juga bisa menjadi salah satu trigger yang membuat Blacklist International masuk ke dalam arenanya. Dan tidak masalah. Kali ini fokuskan dengan How My Venus. Salah satu keputusan yang cukup sulit ketika All In karena How My Venus sekarang semuanya akan bebas. Mereka berhasil didapatkan tapi lihat Edward dari belakang. Berhasil mendapatkan 2. Mundur ke arah belakang kalian hilang. 3, 4, dan ini bencana. Untuk tim Insendio Supremacy. Best of 1 seri dan Wipeout. Wipeout berhasil diamankan oleh Blacklist International yang tadinya inisiasi dibuka oleh Insendio Supremacy. So, ini dia kemenangan pastinya pakai kalas diamankan oleh Blacklist International di Best of 1 seri menghadapi Insendio Supremacy. Game satu momen, fokusnya itu dia. Oh My Venus, apa yang bisa diambil oleh Oh My Venus. Dan semenjak awal kita sudah bilang bahwa ini...